Kau tak belum ruang, rawang runglian Bantan Yungpo, lep runglian seri berlis, naik rangi kau karyam cengkap. Dengan segala homornya, majlis mempersilahkan Tuan Kiti Matani, pengurusi kepada BIPK Sekolah Bantan Yungpo, untuk beri usapan kata aluan. Dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebab Tuan Yungpo ini, kita dikatakan kampung yang telah maju di dalam ekonomi atau di dalam masyarakat yang kita diperlukan. Dalam masyarakat Tuan Yungpo ini, kita boleh tengok, jika kita nak mari setut masalah, kita kena mari di Tuan Yungpo. Sebab di Tuan Yungpo kita mengadakan makan makanan yang enak, makan makanan yang lezat. Dan satu lagi, kita mengadakan buat pelancongan. Di kata pelancongan ini, kita boleh ada benda yang elok daripada Tuan Yungpo ini. Kita dikatakan pelancongan ini, jika kita pergi tengok belah tapi belah kita, kita digelihkan. Dan matahari jatuh dua negeri antara pulau Langkawi dengan pulau Tarutau. Yang kedua, kita boleh tengokkan antara di belah Thai kata salamangkut atau belah kata rakonbi. Atau tenaga dalam kampung ini. Inilah yang orang yang mari tengok Tuan Yungpo ini, satu lagi kita di mengadakan. Sebab Tuan Yungpo ini, ekonomi pun jalan di tengah dalam berelokan. Jika kita mari di sini, kita tengok, boleh banyak yang kita boleh tengok. Mereka tengok kampung-kampung kita. Sebab kampung Tuan Yungpo ini, kita diadakan 90-900. Dan rakyat di sini, dari pantai. Itulah. Pada hari ini juga, berterima kasih kepada Tuan-Tuan dan perempuan yang datang daripada Malaysia, yang datang daripada polis sekolah. Kita menunjukkan buat MOU setun dengan perlis antara Tanjung Pau dengan Kuala Perlis. Tuan datang pada hari ini. Pada hari ini, saya bersyukur, berterima kasihlah kepada Tuan-Tuan dan perempuan yang datang menjadi saksi bahawa kita belah Thailand atau belah Malaysia. Sekolah Perlis ini mengadakan NOU sekolah kita untuk pembangunan supaya mencubuhkan sirotin. Dan seterusnya, kita pun jangan buang masalah. Saya berucapkan terima kasih. Dan iman-iman dan jangkit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini, kita akan mempersembahkan satu persembahan daripada pelajar-pelajar sekolah-pelajar Tanyumpu. Bersilakan. Terima kasih. 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 Terima kasih telah menonton 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 Pada hari ini Terima kasih telah menonton 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 Selanjutnya adalah okaan yang terima kasih telah menerima kasih telah menerima kasih telah menerima kasih telah menerima kasih. Terima kasih telah menonton! 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 Matlamat kita Program Wafakat ini adalah satu Program yang kita anggap Satu program Serumput Yang mana Di negara-negara ASEAN Terutama dari Thailand Indonesia Vietnam dan sebagainya Sering mengadakan hubungan Antara bangsa Antara sekolah-sekolah di ASEAN Ini adalah satu matlamat kita Untuk menjalinkan hubungan Semula Kerana kita tahu tadi Cikgu Narissa ada menyebutkan Kebanyakan penduduk Daripada kampung ini berasal dari Sungai Petani Kedah Kalau berjalanan daripada tempat kami Kangal ke Sungai Petani Bekuang ambil masa satu setengah jam Sebelum Penang, orang sini panggil Penang Jadi Alhamdulillah Kalau kita tengok sejarah balik Kita kembali pada sejarah balik Satun Perlis Adalah sebahagian daripada Wilayah Kedah Yang mana kita satu Dahulu Kita dijajah Dibawa Sultan Kedah Jadi sekarang Dah ada pemisah Hanya Pakai sempadan saya Memisahkan Sedangkan kita Dari segi Laut dan juga Darat Kita tak jom mana Dengan Hantar luar Jadi kita dapat Bersyukur Sebelum ini Sekolah saya Lama saya baru 4 bulan Di sekolah yang baru Ini Malah sebelum ini Saya menjalinkan hubungan Dengan sekolah Bangkuan school Dengan sekolah Kampung Salam Yang mana Tadi Mr. Abdul pun hadir Yang mana Amat bekerjasama Sepanjang saya 8 tahun di Seri Perlis Di kampung Salam dulu Sering kita mengadakan Aktiviti di Bangkuan dan juga Di kampung Salam Ya Jadi kita berharap Dengan Program yang Menafai ini Untuk anak itu Terutama Dari segi Kemanjadian Anak-anak Muih kita Kita dapat Mengadakan Satu hubungan Mofakat Untuk kita Sama-sama Menjalinkan Hubungan Itu Pempatah mengatakan Tentang Mofakat ini Bulat air Kerana Pembentung Bulat manusia Kerana Mofakat Jadi Kataan Mofakat itu Penting Kalau kita dapat Kerjasama Setiap tahun Guru-guru Dan seterusnya Para hadirin Untuk Hadir Dan saya menyebut Pada bulan November Akan datang Pada 15 November Ke sekolah saya pula Okay InsyaAllah Kita akan meraihkan Anak-anak Terutama Kita nak tunjukkan Persembahan Lebih kurang Anak-anak Di Perlis Malaysia Dan juga Di Satu Lebih kurang Kerana tadi Persembahan yang pertama Lagu DK Puteri Yang dinyanyikan Oleh seorang Penyanyi Malaysia Yang berasal dari Johor Johor ini Dia dekat dengan Singapura Singapura Nur Aliza Idris Dia menyanyikan Lagu Sampai ke sini Kita anggap Lagu terkenal Sampai ke Indonesia Di samping itu Kita juga Ingin menjadikan Satu lagi hubungan Yang mana Pada Cangeran Yang mana Beliau sebelum ini Pertugas Dia Tuduk Malah kata Kita boleh Lewat satu sekolah Dan sebagainya InsyaAllah Kita pun Berita nak Supaya ini InsyaAllah kita akan Menjalinkan hubungan InsyaAllah Untuk pengetahuan Tuan-tuan dan Puan-puan sekian Di sini Saya ingin saya Cerita sekitar Atas belakang Sekolah Seri Plis Jawa Rengkas Dan kita pun ada Facebook sekolah Boleh ikuti Murid-murid Sekolah Kebangsaan Kampus Salam Terdiri Lebih kurang Dalam 3 Matur-mati Dan isi Lewanya kita Di situ Kita ada Tiga bangsa Iaitu Majority Yang Melayu Siam Pada Tapi kebanyakan Mereka agama Puta Yang mana Masyarakat Siam Ada beberapa kampung Bahamperan Yang belajar Di sekolah Seri Plis Dan juga Lagi satu India Dan kita Cina Kurang sikit Pasal Bahamperan Dengan sekolah kita Ada sekolah Cina Di Malaysia Ada istimewa Sikit Ada sekolah Tamil Sekolah Cina Dan juga Sekolah Melayu Dan di sini Semua sekali Dan murid-murid Di situ Di Seri Plis Dia berumah Antara 5 Hingga 12 tahun Prasekolah Daria 1 Rendah Sampai Dajat 6 Menang Dia pergi ke sekolah lain Jadi Kita Semua Ringkas Tentang gambaran Cikgu dah Terus Saya nak habis Habis Saya pun Tak punya Nama Kapan jam Dan juga Di sekolah kita Ada satu Kelas Yang istimewa Itu Murid-murid Istimewa Itu murid-murid Yang Kalau bahasa Kasar Kita Cacat Tapi dia Tak cacat Tentang masalah Pembelajaran Kita ada Berapa-berapa kelas Murid-murid tersebut Di sini Saya Sekali lagi Ingin ucapkan Banyak terima kasih Banyak kepada Kauan Diktor Kauan-kauan Daripada JPN Tuan-tuan Daripada Masyarakat Setempat BMP Yang sudi Hadir pada Kauan-kauan Itu meraihkan kami Jadi Kita berharap Hubungan Kita dapat Diteruskan Selepas ini Dan Setelah Berhubung Kerana dunia Sekarang ini Tanpa Waya Tanpa Sepadan Kita boleh Hubungi Melayu Sekarang Terima kasih Tunjukkan Tanpa Kerana Kanong Kauan Lamp Tekn Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!